Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya Adek-adekku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Tanda cinta mantan kepadamu semakin hari semakin membesar Jadi ketika perpisahan itu terjadi Ada orang yang rasa cintanya kemudian redup dan hilang Tetapi tidak sedikit saat perpisahan itu terjadi Justru semakin hari rasa cinta itu semakin menguat Rasa kangen semakin membesar Meskipun dia yang meminta, mengajak atau memaksa untuk berpisah terlebih dahulu Nah, kenapa demikian dan apa tandanya ketika rasa cinta di hati mantan Semakin hari semakin menguat Dan ini sesuatu yang selalu menjadi perhatian kita Dan tanpa kita sadari Sesungguhnya itu adalah pertanda bahwa mantan semakin hari semakin mencintai kita Dia pun jungkir balik berusaha untuk bertahan agar tidak kembali kepada kita Tapi, kan pada satu batas waktu Atau pada satu batas puncak Di mana rasa cinta itu sudah sedemikian besarnya Dan dia tidak sanggup lagi untuk menahan dirinya Maka di situ dia akan muncul kembali Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya Kenapa mantan setelah memaksa berpisah Justru rasa cinta di dalam hatinya semakin kuat Kemarin dia dekat dengan kita Sekarang dia menjauh Kalau kita bercermin Terlalu dekat Sangat dekat Malah kita tidak bisa Melihat keindahan Yang ada di cermin tadi Kita sudah berdandan Pakai baju Yang baru dibeli dan seterusnya Tapi kita bercerminnya terlalu dekat Tidak kelihatan Orang butuh menjaga jarak Bahkan menjauh Untuk bisa melihat Keindahan yang ada pada dirinya Melalui cermin tadi Itu pada diri kita Apalagi Orang lain Mantan Ketika terlalu dekat dengan kita Dia tidak bisa melihat keindahan kita Yang dia lihat hanya Kelemahan-kelemahan kita Tetapi ketika dia menjauh Maka Yang dia lihat Adalah segala Keindahan Yang bisa Sekarang dia sadari Kalau dekat itu ya Yang dia lihat cuman Kelemahan Dan untuk melihat kelemahan Orang tidak perlu melihat Orang bisa berimajinasi Dengan emosi pun Orang bisa mengarang Sejuta kelemahan Pada diri pasangannya Tapi untuk menyadari Kelebihan dan keindahan Orang butuh Menjauh Maka saat menjauh inilah Mantan baru menyadari Betapa indahnya kita Betapa semua yang kita katakan Itu adalah nasehat yang benar Ya Dan betapa Dia Teramat sangat Membutuhkan kita Oh ternyata Mantan tidak bisa ngapa-ngapain Ketika dia sendirian Dia baru menyadari Saat jauh Betapa tergantungnya dia Kepada kita Ya Nah Jadi Ketika Perpisahan itu terjadi Di situ Mantan kemudian Baru merasakan cinta Baru merasakan Artinya kangen Kepada kita Hari demi hari Rasa cinta Rasa rindu Di dalam hatinya Justru semakin Menguat Ya Nah Sekarang ya Apa Yang Menjadi Tanda Ketika Mantan ini Semakin hari Rasa cintanya Kepada kita Semakin menguat Seperti yang saya Ceritakan tadi Menguatnya Rasa cinta Mantan Itu Sesuatu yang Sebenarnya Kita perhatikan terus Yakni Ketika Mantan Berusaha Menjauh Tidak Terhubung Dengan kita Memblokir Media sosial Kita Memblokir Nomor Telepon Kita Dan seterusnya Kita justru Berfikir ya Ketika Mantan Memblokir Seluruh Media Sosial Kita Dia Betul-betul Membenci Kita Padahal Kalau Mantan Sudah Betul-betul Tidak Mencintai Kita Lagi Hatinya Sudah Betul-betul Tidak Punya Rasa Apapun Kepada Kita Dia Tidak Perlu Memblokir Kita Punya Banyak Teman Punya Banyak Sahabat Kita Tidak Mencintai Mereka Ya Bersahabat Dulu Ketika Sekolah Ketika Kuliah Banyak Kan Yang Chatting Whatsapp Kita Abaikan Saja Tidak Kita Baca Tidak Kita Jawab Karena Mereka Biarpun Kita Kenal Bukan Seseorang Yang Penting Untuk Kita Ya Nah Mantan Juga Begitu Ketika Dia Menganggap Kita Bukan Lagi Seseorang Yang Penting Untuk Dia Dia Tidak Perlu Memblokir Kalau kita Chatting Ya Dia Abaikan Saja Tidak Dia Baca Tidak Dia Jawab Tetapi Ketika Dia Masih Terus Memblokir Media Sosial Kita Nomor Telepon Kita Dan Seterusnya Itu Menunjukkan Bahwa Saat Ini Mantan Juga Sedang Mengalami Pergulatan Batin Bertahan Habis-habisan Agar Jangan Pernah Terhubung Dengan Kita Lagi Karena Ketika Dia Terhubung Dengan Kita Lagi Dia Tahu Betul Dia Pasti Akan Kembali Kepada Kita Sesuatu Yang Mungkin Tidak Dia Inginkan Pada Saat Ini Mungkin Karena Dia Terlanjur Bilang Kepada Keluarga Sahabat Tetangga Dan Seterusnya Bahwa Dia Tidak Akan Kembali Kepada Kita Kalau Sampai Dia Kembali Saat Ini Kan Dia Mal Maka Dia Berusaha Bertahan Habis-habisan Caranya Dia Memblokir Ya Media Sosial Kita Nomor Telepon Kita Dan Seterusnya Tadi Nah Jadi Tandanya Ketika Mantan Memblokir Media Sosial Kita Telepon Kita Dan Lain-lain Itu Adalah Tanda Bahwa Sesungguhnya Mantan Masih Cinta Dan Semakin Dia Berusaha Untuk Terhindar Dari Kita Itu Menunjukkan Bahwa Rasa Cinta Dan Rasa Kangen Itu Semakin Hari Semakin Menguat Di Dalam Hatinya Karena Itu Sentuh Hati Mantan Setiap Hari Dengan Doa Doa Kita Ya Sentuh Hati Mantan Setiap Hari Dengan Amaliah Amaliah Kita Nanti Saya cantumkan Di deskripsi Amaliah Apa Yang Bisa Diamalkan Agar Bisa Menyentuh Hati Mantan Setiap Hari Agar Dia Selalu Teringat Kepada Kita Pagi Siang Sore Malam Dan Seterusnya Dan Ketika Rasa Cinta Itu Lebih Besar Daripada Kemampuan Dia Untuk Bertahan Dia Akan Muncul Kembali Ya Nah Yang Paling Penting Sekarang Mengamalkan Sebuah Amaliah Sebuah Doa Harus Istiqomah Karena Disitulah Letak Kunci Keberhasilannya Kalau Hati Mantan Kita Sentuh Satu Hari Dua Hari Seminggu Sebulan Ya Bisa Jadi Setelah Tidak Kita Sentuh Lagi Hatinya Netral Kembali Tapi Kalau Kita Sentuh Terus Begitu Maka Pada Batas Daya Tahannya Dia Akan Datang Kepada Kita Lagi Kuncinya Istiqomah Amalan yang paling Allah cintai Adalah amalan yang dikerjakan secara rutin Istiqomah Terus menerus Konsisten Walaupun Itu sedikit Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alambis Sawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh